Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Gelorakan dakwah berkemajuan di Kabupaten Karanganyar, Majelis Pendidikan Kadar Pimpinan Daerah Muhammadiyat Karanganyar, Jawa Tengah, menggelar Baitul Arkom untuk anggota lembaga pimpinan cabang dan ranting di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam upaya menggelorakan dakwah yang mencerahkan dan berkemajuan, Majelis Pendidikan Kadar atau MPK, bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting atau LPCR Pimpinan Daerah Muhammadiyat Kebupaten Karanganyar, mengadakan Baitul Arkom Pimpinan Cabang Muhammadiyat Sekebupaten Karanganyar. Pelatihan Baitul Arkom yang bertempat di Aula SMA Muhammadiyat I Karanganyar ini, diikuti oleh 68 peserta perwakilan Pimpinan Cabang Muhammadiyat Sekebupaten Karanganyar. Pelatihan ini mengambil tema internalisasi nilai-nilai ideologis dalam mewujudkan Karanganyar berkemajuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat berdakwah di tataran Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyat, serta mewujudkan dakwah Muhammadiyat di Karanganyar agar semakin mengema di era milenial. Tapi sesungguhnya Muhammadiyat sekarang ini kecil. Ini adalah kegiatan Baitul Arkom dengan tema internalisasi ideologi untuk mewujudkan Karanganyar berkemajuan, artinya pimpinan-pimpinan cabang. Karena kita yang diundang Baitul Arkom ini adalah pimpinan cabang sekebupaten Karanganyar, kita ingin membesarkan Muhammadiyat itu melalui cabang-cabang ini, sehingga cabang ini paham betul apa itu Muhammadiyat, bagaimana itu Muhammadiyat, dan untuk apa Muhammadiyat, serta gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan di pihak cabang. Sehingga dengan ibu diharapkan pimpinan-pimpinan cabang timbul lagi semangat untuk membesarkan Muhammadiyat sampai tingkat yang paling bawah dari masyarakat. Sementara itu Ketua MPK PDM Karanganyar Arief Nasirudin mengungkapkan bahwa pelatihan ini guna memperkokoh ideologis dan militansi kader Muhammadiyat di tataran tingkat cabang. Baitul Arkom ini memang merupakan salah satu program dari MPK, yaitu sebagai pengkaderan, terutama pengkaderan utama, sehingga dengan demikian diharapkan nanti bisa melahirkan kader-kader yang tangguh, sebagaimana judulnya adalah internalisasi ideologi Muhammadiyat dan keislaman, sehingga nanti bisa terjun dengan masyarakat sebagai fungsi kadernya, yaitu sebagai kader umat, kader bangsa, dan juga kader Muhammadiyat. Sehingga banyak berperan di dalam masyarakat nanti untuk menunjukkan kemajuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari-nya paling tidak pertama bicara tentang ketauhitan, yaitu peran tauhid dalam kehidupan, kemudian juga masalah jemen, juga masalah tentang sejarah kaitannya dengan tokoh-tokoh kemahmatian, kemudian juga masalah-masalah strategi dakwah di tengah kehidupan masyarakat, sehingga dengan dunia nanti agar dakwahnya bisa tepat sasaran, sehingga juga sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyat, sebagai Muhammadiyat, sebagai organisasi yang berbetul nanti bisa membawa kemajuan kehidupan dan depannya. Seluruh peserta sangat antusias mengikuti Baitul Arkom. Hal ini terlihat pada waktu perites yang dilaksanakan para peserta. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat menambah giroh perjuangan dan siar Muhammadiyat di cabang dan ranting sekebupaten Karanganyar. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.